Pemohon pengurus paspor di kota Batam pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 30 persen. Dengan rata-rata setiap harinya, kantor imigrasi kelas 1 khusus Batam mengeluarkan 350 hingga 500 paspor atau sebanyak 50 ribu paspor dalam setahun. Kepala kantor imigrasi kelas 1 khusus Batam, Luki Agung Binarto mengatakan meningkatnya pemohon paspor di kota Batam karena adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semak atas serata-rata dibanding daerah lain. Serta kondisi geografis yang langsung berdekatan dengan negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Ada peningkatan masyarakat Indonesia sudah semakin maju, penghasilannya juga semakin di atas rata-rata. Apalagi Batam ini juga berseberangan dengan negara tetangga. Dan intensitas kegiatan di Batam ini cukup ada, event-event cukup banyak. Sehingga untuk orang membuat paspor di Batam ini setiap bulan dan setiap tahun mereka. Luki menyampaikan sesuai instruksi dari Direkturat Jenderal Imigrasi, untuk melaksanakan pembuatan paspor harus sesuai dengan SOP, yaitu selain menerima berkas secara formal, juga dilakukan pemeriksaan secara keabsahan berkas itu sendiri. Ia menegaskan untuk mengantisipasi terhadap para tenaga kerja Indonesia non-prosedural yang bisa menjadi korban PPO. Petugas imigrasi juga melakukan penilaian tersendiri kepada setiap pemohon. Wawan Herwanto, salah satu pemohon paspor mengatakan, kemudahan pelayanan pembuatan paspor sangat dirasakan, tanpa harus menunggu antrian yang panjang dan terbebas dari calung. Pantauan di lapangan tidak nampak antrian panjang. Para pemohon paspor dengan tertib menunggu panggilan nomor antrian di ruang tunggu, begitu pula para petugas yang pekerja dengan pelayanan yang maksimal. Reporter Ika melaporkan untuk terima kasih.